Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Kelas lima yang Bapak Uji banggakan Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah SWT Sehat dan mudah-mudahan orang tua kalian juga Selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Yaitu indahnya berpuasa Di kelas lima ini Kalian Alhamdulillah sudah mempelajari pelajaran yang keempat Sebelum itu mari kita membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warazukni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku Amin Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa materi Ya diantaranya yang kita bahas sekarang adalah indahnya berpuasa Kita sudah mengetahui arti puasa Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa Rukun puasa Juga syarat puasa dan lain sebagainya Nah sekarang kita akan membahas tentang sunah-sunah puasa Sunah-sunah puasa diantaranya adalah makan sahur Jadi kata Rasulullah SAW Kita disunahkan sebelum kita puasa di siap hari Kita disunahkan untuk makan sahur Tasaharu fil barokah Jadi di dalam sahur itu ada keberkahan Maka jangan sampai kita melewatkan makan sahur Makan sahur kalau bisa di akhir Menjelang mau subuh Nah itu penting bagi kita Fungsinya banyak sekali Yang kedua adalah Mengakhirkan sahur itu sendiri Dan menyegerakan berbuka nantinya Kemudian memperbanyak amal kebajikan Yang selanjutnya adalah Meninggalkan perbuatan-perbuatan Yang dilarang oleh Allah SWT Seperti menggunji Kemudian memfitnah dan sebagainya Yang akan membatalkan daripada puasa kita Karena puasa itu setiap harinya Pahalanya berbeda-beda Tergantung bagaimana kita bisa menahan diri Dari hal-hal yang akan membatalkan puasa Kemudian juga memperbanyak itikab Jadi akhir-akhir Sepuluh hari menjelang akhir puasa Kita disunakan beritikab di masjid Membaca Al-Quran Memperbanyak Ada rus' Al-Quran Itu penting buat kita Agar di akhir-akhir puasa Kita bisa mendapatkan lebih banyak pahala Dan janji Allah SWT Kita akan terbebas dari api neraka Nah itu ya Dan yang selanjutnya adalah Orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Yang pertama adalah orang sakit Kalau seandainya kita sakit Yang membuat kita tidak bisa berpuasa dengan sempurna Bahkan kalau kita puasa Akan mengakibatkan Misalkan ya Meninggal atau lain sebagainya Nah itu kita Boleh meninggalkan puasa Dan nanti diganti di bulan yang lain Kemudian musafir Orang yang pergi-pergian Jauh dari Jakarta ke Bandung ke Jawa Dan sebagainya Nah itu boleh meninggalkan puasa terlebih dahulu Nanti akan dikodo di bulan yang lain Orang yang lanjut usia Yang sudah lemah Nah orang-orang yang seperti ini Ini sudah permanen Mereka sudah Memang meninggalkan puasa sebulan penuh Tetapi mereka tidak Diwajibkan untuk mengkodo Karena memang puasa di bulan Ramadan saja Sudah tidak mampu Apalagi dia mengkodo gitu di bulan yang lain Maka bagi mereka adalah wajib Untuk memberikan vidyah Memberi makan ya Setiap harinya kepada fakir miskin Kemudian orang yang sedang hamil dan menyusui Boleh meninggalkan puasa Dan mengkodo di bulan yang lain Nah cara mengerjakan puasa Nah yang ketujuhnya itu Cara mengerjakan puasa Nah cara mengerjakan puasa Dalam mengerjakan puasa Sebaiknya kita perhatikan Hal-hal yang harus kita Apa namanya Ikuti Supaya puasa kita itu Bisa dengan lancar Tersudurnya Seperti makan sahur Ya kemudian niat Niat adalah bagian hukum puasa Kalau kita tidak niat Biasanya puasa kita terganggu Bahkan tidak kuat Karena memang niat itu wajib hukumnya Kemudian sebelum 10 menit sebelum waktu subuh tiba Selaiknya menghentikan makanan Ya Namanya imsak Jadi kita sudah Sudah semua Minum Makan Misalkan juga ada obat suplemen Yang harus kita minum Nah itu sudah harus Kita hentikan Setelah 10 menit sebelum Subuh Ya kecuali memang Kebetulan Kadang-kadang kita makan sahur Kesiangan Ya Kesiangan 5 menit sebelum azan subuh Wah kita baru bangun nih Buru-buru kita minum Ya minum Kemudian mungkin ya Makan Alakadarnya Kalau memang itu Sempat gitu ya Nah itu Nah itu memang Kadang-kadang jadi kendala Tapi Di zaman sekarang Kita sudah punya alarm Banyak lah ya Yang bisa membangunkan kita Pas Di saat waktu Sahur Ya Orang tua kita pasang alarm Kita pasang alarm Banyak pokoknya ya Kemudian Yang selanjutnya Waktu maghrib Segera berbuka Diusahakan ya Diusahakan untuk Berbuka Segera Janganlah nanti masih kenyang Nah itu gak boleh Harus walaupun Hanya setegung air Dan makan Forma 3 biji Misalkan Karena itu sunnah Rasulullah Ya Makan makanan yang Manis-manis Itu bagian daripada Sunnahnya Rasulullah Dan apa hikmah Kita melaksanakan puasa Yang pertama Bahwa kita Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menyembah Allah Maka dengan berpuasa Berarti kita Menjalankan Perintah Allah Dan menuju kepada Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi anak-anak yang berpuasa Melatih disiplin kita Agar nanti Pada saat kita sudah besar Mempunyai kewajiban Kita sudah terbiasa Untuk berpuasa Yang ketiganya Bahwa dengan puasa Kita bisa mengendalikan diri Dari hawa nafsu kita Keserakahan kita Juga kita bisa merasakan Betapa sulitnya Kalau kita Kekurangan Rizki Kalau kita kurang makan Nah itu Itu bagian daripada Pendidikan Dan masih banyak lagi Anak-anak Yang harus Kita ambil Hikmah Dari puasa ini Yang paling penting Bahwa puasa Menuju Kepada diri kita Menjadi orang-orang yang Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala amin Ya rabbal Alamin Barangkali itu saja Anak-anak Yang bisa Bapak sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Silahkan baca-baca Ya Karena waktunya terbatas Kalian boleh membaca-baca Di bukunya ya Mari kita tutup Dengan membaca Doa kaparatul majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ulay Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh